Jumpa lagi bersama saya Donnie, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Jangan lupa untuk selalu cuci tangan, jaga jarak, dan juga pakai masker. Dan di rumpur rampai kali ini kita akan melihat salah satu taman yang berada di tengah kota Maomere. Keunikan dari taman ini adalah merupakan monumen peringatan akan peristiwa gempa dan tsunami yang melanda kota Maomere 28 tahun silam. Tentunya peristiwa ini masih diingat oleh masyarakat kota Maomere. Namun dengan adanya monumen tsunami ini juga mau mengingatkan kita untuk selalu waspada dan selalu menjaga dan merawat alam ini. Akan tetapi, pasti ada makna lain juga dari pembangunan monumen tsunami ini. Nah, seperti apa monumen tsunami-nya? Ini dia videonya. Terima kasih telah menonton! Monumen tsunami dibangun sebagai peringatan akan terjadinya peristiwa gempa dan tsunami di kota Maomere 28 tahun silam. Tepatnya pada tanggal 12 Desember 1992. Monumen tsunami berlokasi di tengah kota Maomere, dekat dengan Tugu Ikantuna. Lokasinya sangat strategis karena berada di kawasan pertokohan. Sehingga membuat taman ini juga sering dimanfaatkan oleh masyarakat kota Maomere untuk melakukan beragam aktivitas atau hanya sekedar bersantai sambil berkotoria. Kawasan taman ini sangat luas. Menurut informasi yang didapat dari berbagai sumber mengatakan bahwa konsep awal pembangunan monumen tsunami ini melambangkan masa depan dan masa lalu. Lokasi taman dibelah menjadi dua bagian yakni di sebelah timur yang melambangkan zona masa lalu, di mana dilambangkan dengan ombak besar dan dua ombak yang saling bertabrakan persis di tengah monumen. Dan di depan simbol ombak itu terdapat dua kolam yang melambangkan air laut. Sedangkan terdapat satu jembatan yang membelah kolam yang melambangkan jalan yang digunakan untuk menyeberang dari masa lalu menuju ke masa depan. Terima kasih telah menonton! Sedangkan di sebelah barat terdapat taman hijau dan asri yang dilengkapi dengan tempat duduk agar warga masyarakat yang berkunjung bisa duduk dan bersantai. Banyak masyarakat juga sering memanfaatkan taman ini untuk bersantai dan melepas penat serta berfotoria. Jadi untuk yang akan berkunjung ke Maomere, jangan lupa untuk mampir ke Taman Monumen Sunan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ayo, siapa nih yang belum pernah mampir ke Monumen Tsunami ini? Yang lagi di Kutama Maomere, ayo mari kita sama-sama menjaga taman ini agar terus bisa dimanfaatkan oleh generasi-generasi selanjutnya. Kalau begitu, sampai disini dulu Rumpur Rampe edisi kali ini. Jangan lewatkan juga Rumpur Rampe edisi-edisi lainnya. Saya Doni, sampai jumpa di Rumpur Rampe edisi selanjutnya. Bye-bye!